Halo sobat selamat datang di channel saya kali ini saya akan mencoba ST7009F ini barang yang saya beli di sebuah token line dengan harga 100.000 dan apabila sobat ingin tahu di mana link saya belinya ini silahkan kontak saya melalui Instagram Instagram saya berada di deskripsi video ini dan saya disini bukan penjualnya saya hanya mereview dan membuatkan tutorial pemasangan saja jadi saya bukan penjualnya Oke pertama disini saya akan tunjukkan ini adalah untuk petunjuk jam kemudian ada voltmeter ada temperatur in dan temperatur out juga bukan itu saja disini juga ada alarm atau press alertnya Oke saya kembali dulu barangnya dan ini bekerja saya pada tegangan 12-24 volt ini ini adalah unit yang langsung kemudian disini ada powernya yang dicolokkan di pemanti rokok atau ciga elektriknya lalu disini ada sensor untuk temperatur outnya atau temperatur di luar kemudian ada double tip atau perkatnya sebenarnya dia menyala dan disini untuk powernya atau tegangannya dia tidak menggunakan tegangan di mobil karena dia menggunakan baterainya sudah input saat pembeliannya nah disini ada baterainya dua buah baterai oke walaupun dia menggunakan baterai yang internal dia menyala seperti ini akan tetapi sebenarnya dia mempunyai LCD untuk menaranginya dan itu itu digunakan pada power atau cegara elektriknya sudah disediakan dan ini dicolokkan di pemanti rokok pada mobil atau cegara elektrik di mobil ini dicolokkan di belakangnya nah dia benar lah dan satu hal lagi dia mempunyai dua warna satu ini berwarna merah kemudian disini ini ada update-nya ya untuk mengganti warna LCD-nya atau ini dia warna merah dan berwarna biru ada dua macam warnanya dan di atasnya ini ada untuk pengaturannya seperti time, alarm, snow, up dan down dan disini juga ada untuk sensor temperatur out-nya atau mengukur suhu pada luar mobil ini ada soketnya kemudian dia mengukur suhu yang terdapat pada sensor ini ini ada in time atau in temperatur kemudian out temperatur fall kemudian ada jump nah disini saya akan tekan nah apabila down-nya ditekan maka untuk satuan temperatur-nya berubah menjadi Fahrenheit saya tekan lagi dia akan berubah jadi Celcius jadi ada dua satuan untuk pengukuran suhunya ya kemudian disini ada pengatur juga untuk timenya di pengaturan 24hz nah pengaturannya pada pengaturan jam pada umumnya juga ada pengaturan alarm dan disini juga dia ada lazernya oke saya akan memasang ini di mobil dan meletakkan di mobil sebagai indikator atau petunjuk suhu luar dan dalam juga fall meter di mobil dan sekaligus petunjuk waktu ini sangat bermanfaat untuk dipajang di atas dashboard juga sebagai untuk tampilan oke jadi saya berencana untuk meletakkannya disini di bagian tengah dashboard namun yang menjadi kedala disini adalah untuk powernya ini kan powernya ini dicolokkan ke lektor nah jadi ini kabelnya sangat mengganggu apabila ini dicolokkan ke lektor atau pemantik rokok dan saya akan merubah pemantik rokoknya ini untuk dipotong lalu disambungkan ke kabel ACC mobil dan bagaimana cara saya untuk mengubah dan memodifikasi power untuk indikator suhu full meter dan jam ini silahkan simak terus video ini dan jangan kemana-mana selamat menikmati oke jadi kabelnya saya silipkan disini dan menuju ke pilar A kemudian untuk sensor outnya saya akan letakkan di bagian luar agar dia bisa mendeteksi suhu bagian luar mobil jadi nanti saya akan silipkan dan taruh disini oke jadi untuk sensor bagian luarnya sudah saya letakkan disini dan bagian sini ya jadinya nah kabelnya saya silip-silipkan disini dan menetik di ini dipotongan oleh card dan untuk powernya nanti ini saya akan modifikasi saya akan lepas ini dulu dan saya akan sambungkan kabelnya ke ACC kontak musik oke jadi ini sudah saya lepas dan ini akan saya sambungkan yang positifnya ke ACC kontak kemudian yang negatifnya saya sambungkan ke negatif ke aki yang saya ambil dari baut yang menyatu pada bagian aki negatif akinya atau masa bodi mobil atau ground di mobil jadi ini akan saya beli dulu skon bulat agar mudah dalam pemasangan pada salah satu baut yang akan saya ambil dan saya letakkan nanti ini saya kasih skon bulat oke jadi ini sudah saya pasang sekunder skon bulat untuk ground atau negatif power di indikatornya itu kemudian saya selipkan dan saya masukkan ke bawah seperti ini menuju di bawah pilar A lalu saya ambil kabelnya disitu ini akan saya sambungkan melalui kabel ACC kontak oke jadi ini kabelnya ya ini yang ground ini yang positif nantinya akan saya sambung ke positif ACC kontak kabel ACC kontak sambungkan dulu untuk groundnya saya akan mengambil groundnya disalah satu baut yang menyatu pada negatif aki atau masa bodi mobil menyatu ya sama negatif aki jadi saya akan sambungkan kesini atau ini untuk baut di pedal gas disini saya akan letakkan dan tidak menganggu apapun saya letakkan disini jadi ini saya letakkan seperti ini dan saya kasih more seperti ini oke jadi yang negatifnya sudah tersambung dan saya akan sambungkan kabel satu lagi atau positifnya ke ACC kontak nah disini nah nantinya akan saya selipkan di salah satu skrim disini dan juga akan berfungsi sebagai skrim untuk indikator, temperatur, suhu, voltmeter nya juga dan disini akan saya lihat dimana skrim untuk ACC nah untuk ACC satu disini nomor dua dari sini berarti yang jadi ini adalah ACC satunya ya sebelah sini jadi ini saya lepas dulu dan saya akan tancapkan atau sambungkan kabel positifnya kesini jadi skrimnya saya lepas dulu nah jadi kabelnya sudah saya tancapkan seperti ini saya sambungkan ke skrim seperti ini lalu saya tancap saya tusuk skrimnya oke jadi sudah saya sambung seperti itu dan cara ini sebenarnya aman-aman saja apabila dilakukan dengan benar oke sobat jadi sudah selesai saya pemasangkan semuanya ini dan disini sensornya dan sensornya masih tetap aman apabila dijepit di pintu di pintu lalu ini sudah saya selesai pasang dan saya coba untuk posisi ACC yang seperti sobat lihat bahwa temperatur suhu luar dalam voltmeter juga jamnya berfungsi seperti itu nah ini berfungsi untuk melihat suhu luar dan dalam di mobil dan juga untuk melihat voltmeter terlaki apakah dalam keadaan baik atau tidaknya juga melihat waktu oke sobat begitulah video saya kali ini semoga bermanfaat bagi sobat jangan lupa subscribe channel saya bagi sobat yang belum subscribe agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat dan jangan lupa juga ya sobat ya like video ini komentar di bawah apabila sobat ada pertanyaan sampai jumpa di video berikutnya see you next time sub indo by broth3rmax